Untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat pada bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 Nilai A merupakan koefisien atau angka di depan X kuadrat, nilai B merupakan koefisien di depan X dan nilai C merupakan konstantannya Pada soal ini kita diberikan persamaan kuadrat X kuadrat min 1 sama dengan 0 Kita ubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah karena tidak ada X disini artinya 0X dikurang 1 sama dengan 0 Nah dari sini dapat kita lihat bahwa nilai A adalah koefisien di depan X kuadrat disini artinya ada angka 1X namun biasanya tidak ditulis tapi kita harus tahu Sehingga nilai A sama dengan 1 Nilai B adalah yang di depan X disini 0 Nilai C adalah konstantannya yaitu min 1 Inilah jawabannya sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya Terima kasih telah menonton!